Berarti Romo maksudnya gak berniat mengkritisi Gubernur Anies nih Romo? Enggak, gak ada. Saya juga kenal baik dengan Anies kok. Sering kalau saya ketemu, saya gak ada yang kritisi. Saya juga kritis terhadap Ahok, mulai dulu saya kan orangnya independen. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang baik dari pendahulunya seharusnya tetap dilanjutkan, yang kurang dikoreksi. Apa salah itu salah. Nah, terkait untuk menangani banjir ini Romo. Kak Romo juga menulis tentang keadaban alam. Tentu Budayan bisa juga bicara banjir, tidak secara teknis. Tapi, kalau melihat tadi apa yang sudah baik dilanjutkan, kira-kira apa pengelolaan yang dulu yang sudah baik, yang sekarang ini tidak dilanjutkan kira-kira Romo? Enggak, jadi apa yang telah dilanjutkan, apa yang sudah dibuat oleh Gubernur sebelumnya. Saya sebut Setioso. Itu ada sesuatu yang harus diteruskan. Kemudian, setelah Bang Yos diganti dengan misalnya Gubernur setelah menggantinya. Nah, setelah itu diganti Pak Jokowi, diganti oleh Ahok, diteruskan oleh Anisi. Semua harus dilanjutkan adalah bagaimana membangun master plan. Dan Setioso sudah membangun master plan itu. Jadi, kalau kita mempelajari banjir Jakarta, mengapa terjadi? Karena kan waktu zaman India-Belanda itu tidak diteruskan. Kan proyek ketiga India-Belanda akhirnya engkang dari Republik ini. Kan master plan-nya ada. Jadi, membangun sedotan, membangun terus kemudian membangun waduk-waduk, kemudian bagaimana Jakarta diselamatkan dari tanahnya, kan semakin hari semakin miring, mulai turun. Kan sudah terus diantikipasi. Selamat menikmati.